Dewan Perakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemerintah untuk mengawal seluruh program pembangunan yang sedang berjalan bagi UMKM. Mulai dari proses pelatihan, permodalan, peningkatan kualitas, bantuan CSR, hingga daya saing usaha. DPRD juga berharap agar pemerataan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya difokuskan di kota Pontianak. Melainkan UMKM di 13 kabupaten kota lain di Kalbar juga harus menjadi perhatian pemerintah. Yang jelas kita berterima kasih lah ya. Hari ini ada satu dorongan bantuan, bukan hanya sekedar peralatan tapi juga pengetahuan. Jadi saya sebagai anggota DPRD dari provinsi, pertama ingin menyampaikan apresiasi lah kepada Komisi 7 yang telah membuat program ternyata untuk mendorong industri menengah ini supaya bisa berkembang dengan baik. Dan mudah-mudahan ini jangan sampai stagnan lah. Karena ini Kalimantan Barat ini kan bukan hanya Pontianak saja, tapi ada juga di kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan ini kegiatan bisa berkesenambungan lah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Pontianak memiliki angkatan kerja sebanyak 302 ribu orang lebih. Dari angka itu tercatat hanya 265 ribu lebih orang yang dalam kondisi bekerja. Dengan semua upaya ini diharapkan lapangan kerja baru terbuka lebar dan bisa tercipta dari UMKM. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.